Dari sekian banyak penghuni, wanita berbaju merah ini adalah yang paling terkenal dan... Yo geng, tekan tombol subscribe geng, skrp! Yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry! Geng-geng, sekarang sudah jam 5 subuh nih geng, waktu gue shooting. Nah, kenapa gue shooting di subuh-subuh hari? Karena kesibukan gue sepanjang hari. Namun, gue tetap membuat konten untuk para jay geng di rumah agar bisa menikmati setiap cerita-cerita yang ada di Kamar Jerry. Oke, gue pengen tanya dulu nih, apakah kalian ada yang berasal dari Jakarta Selatan? Kalau ada, coba komen di bawah. Kita akan membahas tentang sebuah lokasi yang berada di Jakarta Selatan, khususnya di Jalan MT Hariono. Oke, gak harus anak Jakarta Selatan. Mungkin ada dari anak Bekasi, mungkin anak Tangerang, anak Depok mungkin. Gue yakin banget kalian pernah melewati jalan ini. Apalagi buat anak Depok yang sering naik kereta. Sudah pasti pernah gitu ya, berhenti di stasiun Cawang. Nah, ini deket dengan lokasi yang akan kita cerita ini. Nah, apabila kalian melalui Jalan MT Hariono menuju Gater Subroto, dan juga bagi orang yang berhenti di stasiun Cawang, pasti akan melihat sebuah gedung megah yang terlihat amat menyeramkan. Padahal kalau bisa dikatakan ini lokasinya di tengah kota besar. Namun, tidak bisa dipungkiri, lokasi ini terlihat benar-benar serem banget gitu. Gedung megah yang menjulang tinggi ini sama sekali tidak berpenghuni semenjak tahun 2009. Nama gedung ini adalah Menara Saida. Dari desainnya, kalian bisa melihat desainnya tersebut seperti gedung yang bergaya Romawi-Romawi zaman dahulu gitu. Dan bahkan di gedung ini lengkap dengan sebuah patung Julius Caesar yang ada di dalamnya. Awal pertama kali gedung ini dibuka untuk bisnis, itu pada tahun 2001 geng. Diketahui puluhan tenan mengisi gedung tersebut, dan bahkan bisa dikatakan gedung itu hampir terisi penuh. Namun entah bagaimana ceritanya nih geng ya, awal mulanya itu tidak diketahui. Namun yang jelas, mulai dari tahun 2007, menara ini pelahan-pelahan mulai ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan yang menyewa ruangan di gedung tersebut. Jadi kayak satu persatu itu minggat dari gedung itu gitu. Sampai pada akhirnya tahun 2009, gak ada satupun perusahaan yang stay di sana, yang menyewa gedung itu lagi. Sampai akhirnya pemilik gedung Saida ini menutup perbisnisan yang ada di gedung tersebut untuk selamanya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan menara Saida? Letaknya itu benar-benar strategis di pinggir jalan di tengah kota Jakarta Selatan, dekat dengan stasiun gitu ya. Kalau menurut gambaran orang-orang yang paham dengan properti, ini daerah benar-benar super duper strategis. Untuk sebuah kantor, itu benar-benar memanjakan para karyawan karena deket banget dengan fasilitas transportasi umum yaitu kereta listrik, KRL gitu kan. Dan bagi pengendara sepeda motor dan mobil, itu juga benar-benar di pinggir jalan raya, geng. Jadi tidak ada alasan untuk menara Saida ini dianggap kejauhan lah, tidak strategis lah, gak cocok jadi perkantoran. Gak ada alasan karena benar-benar strategis banget tempatnya. Ternyata setelah diselidiki dari kabar-kabar yang beredar, hal yang membuat gedung Saida ini atau menara Saida ini tidak dapat berfungsi lagi sebagai tempat komersil atau tempat berbisnis, adalah hal mistis atau keangkeran gedung ini, kayak kukil ya. Di tengah keramaian loh, di tengah kota besar, ada sebuah gedung yang angker banget dan bahkan tidak ada satu perusahaan pun yang berani menyewa gedung tersebut untuk dijadikan kantor. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita bahas dulu nih, apa sih penyebab para pemilik-pemilik perusahaan ini meninggalkan gedung Saida ini satu persatu. Para penyewa pergi dikabarkan karena mereka merasa gedung itu miring. Beberapa pemilik perusahaan mengaku kalau mereka itu takut sebenarnya, geng. Karena mereka merasa kayak setiap lantai di gedung Saida ini itu terasa miring. Dan bahkan mereka sudah bertanya ke banyak orang, dikatakan kalau memang konstruksi menara Saida ini miring. Yang dimana mereka takut sewaktu-waktu gedung ini akan roboh, geng. Nah, jadi alasan mengapa perusahaan ini pindah itu kalau dari kabar yang beredar, karena hal tersebut. Namun pada akhirnya, kontraktor yang membuat proyek menara Saida ini membantah atas isu yang beredar, atas pengakuan dari pemilik perusahaan kalau gedung Saida ini miring. Dan mereka mengatakan kalau gedung itu baik-baik aja, konstruksinya sangat bagus, sangat lurus, sangat baik. Dan hal itu menurut gue terbukti sih, sampai detik ini gedung Saida itu masih berdiri kokoh, geng. Cuma saja tidak terawat gitu ya, terlihatnya seperti gedung yang sudah lama ditinggalkan gitu. Secara konstruksi tidak terlihat miring. Ini kalau menurut yang gue lihat ya, karena gue sering juga lewat sana. Pada akhirnya digali lagi nih, apalagi sih sebenarnya alasan dari perusahaan ini? Apakah alasan mereka pindah dari gedung Saida tidak lagi menyewa menara Saida ini benar-benar hanya karena gedung itu miring? Nah, akhirnya barulah timbul pengakuan lain. Ini pengakuan dari para karyawan ya, kalau bosnya mungkin alibinya yang lebih soft. Mereka nggak mau keluar dari gedung tersebut atau menara Saida tersebut dengan menyakiti hati sang pemilik menara mungkin. Jadi mereka lebih sopan gitu izinnya ya karena takut menara miring gitu. Nah, padahal mereka ternyata akhirnya mengetahui kalau ternyata menara Saida ini dibangun di atas tanah kuburan. Yang mana di saat pembangunan, kabarnya pemilik menara ini tidak serius dalam mengangkat atau memindahkan jasad-jasad manusia di kuburan di mana gedung itu dibangun. Jadi gedung itu tuh sebenarnya dibangun di atas kuburan. Dan jasad daripada orang-orang yang dikubur di sana itu tidak habis diangkat. Kalau misalkan kita berbicara tentang gedung yang dibangun di atas kuburan, sebenarnya di Jakarta Selatan ini agak lumayan beberapa lah ya. Seperti terowongan Kasablangka, terus beberapa apartemen di daerah Kasablangka, Rasuna Said itu sebenarnya agak nyenggol-nyenggol ke arah kuburan daerah tersebut. Jadi kalau kalian perhatikan nih, apartemen Rasuna Said mungkin ada yang tahu, boleh berbagi cerita ya. Nah, sebelahnya itu langsung kesananya kalian melihat kuburan yang amat luas dan besar di Jakarta Selatan, di daerah Rasuna Said. Oke, kita kembali ke gedung menara Saida tadi. Akibat tersebarnya isu tersebut, akhirnya barulah banyak masyarakat yang memahami kenapa gedung ini ditinggalkan dan sama sekali tidak dipungsikan. Karena yang kayak gue bilang tadi, secara tempat, lokasi gitu ya, itu sangat strategis, gak mungkin banget tidak dimanfaatkan dengan baik. Namun, memang sebegitu besar mistis atau hal gaib yang ada di sana, akhirnya gedung ini sama sekali tidak diaktifkan. Aneh ya, bertahun-tahun loh, geng, sampai sekarang. Karena logika aja nih ya, ada sebuah gedung yang ancur banget, itu tempat syuting film The Raid, terus juga video klipnya Rich Brian. Namanya tuh gedung CTC apa, COC gue lupa, CTC kalau gak salah, itu di daerah Senen. Itu lebih ancur dari gedung Saidah ini, bener-bener ambur adul, tapi masih banyak orang yang datang ke sana. Nah, itu gedung katanya dari era 98 ancurnya, katanya gue gak tau juga nih berita jelasnya ya. Sudah lama ditinggalkan, namun banyak orang yang berkunjung ke sana dan menjadikan tempat tersebut objek untuk berfoto-foto. Namun berbeda dengan menara Saidah, bisa dikatakan menara ini cukup terjaga, agak sedikit diperhatikan lah ya oleh pemilik gitu ya, karena ada satpam yang menjaga di sana, namun bener-bener tidak ada yang berani untuk datang ke sana, kecuali orang-orang yang punya nyali untuk melakukan paranormal activity. Oke, sekarang mari kita bahas apa aja sih hal-hal mistis yang terjadi di menara Saidah ini. Yang pertama, penampakan hantu perempuan berbaju merah. Dari sekian banyak kisah mistis yang dialami ya, karena memang menara Saidah ini bukan lagi rahasia, sudah menjadi isu di kelayak umum, kalau memang di sana tuh banyak sekali penghuninya. Dari sekian banyak penghuni, wanita berbaju merah ini adalah yang paling terkenal dan paling menyeramkan kejadiannya. Dimana dikatakan kalau hantu wanita berbaju merah ini adalah penghuni di lantai 3 menara Saidah. Hantu perempuan berbaju merah ini adalah hantu yang paling sering terlihat di menara Saidah. Paling sering dijumpai oleh para pelaku uji nyali atau paranormal activity. Dan tidak jarang, hantu perempuan berbaju merah ini bersikap usil atau menggoda orang-orang yang datang ke sana. Jadi bener-bener mengganggu, geng. Pernah ada sebuah kejadian dimana hantu ini berwujud seorang perempuan biasa. Ketika itu, sang hantu ini menemui satpam yang sedang berjaga atau sif di jam malam tersebut. Dia mengatakan kalau adiknya sedang berada di dalam gedung menara Saidah di lantai 14 katanya. Terus si security agak bingung karena menurut dia tidak ada yang masuk atau tidak ada orang yang datang untuk mungkin hanya sekedar untuk uji nyali atau paranormal activity di sana. Sedari dia jaga sif gitu. Terus sang perempuan ini menjelaskan kalau adiknya sudah ada di sana dari pagi. Nah disitulah si security ini agak sedikit percaya karena kenapa mereka itu berganti sif di siang hari gitu ya, siang ke malam. Nah lalu dia berpikir kalau mungkin adik dari perempuan ini masuk ketika pagi saat si security belum bertugas. Nah akhirnya si security ini mengiakan keinginan si perempuan yang meminta tolong. Dan dia bersama sang perempuan tersebut naik ke atas lift, sesampai di lift, dan sesampainya di lantai 14. Tiba-tiba saja perempuan itu hilang di hadapan security tersebut dan hilangnya itu dalam lift. Lift belum terbuka, perempuan itu sudah tidak ada. Akhirnya si security ini dengan deg-degan penuh ketakutan gitu ya, dia pingsan seketika di dalam lift. Dan baru ditemukan oleh petugas yang lain. Dan ketika dia sadar setelah ditolong gitu ya, barulah dia bercerita kalau dia diganggu oleh sosok perempuan. Sebagian dari security yang udah senior bekerja di sana itu sudah paham gitu dengan gangguan sang hantu perempuan berpaju merah ini. Karena sudah sering sekali sampai terbiasa gitu geng. Dan bahkan pernah mereka mengatakan kalau sang king serinya diganggu. Sampai akhirnya tuh mereka udah gak percaya dengan sosok perempuan yang datang tengah malam meminta tolong atau menawarkan hal apapun. Karena mereka sudah tahu kalau itu adalah sang hantu wanita berpaju merah. Oke, penampakan kedua yaitu kerenda mayat yang muncul dan hilang tiba-tiba. Berbicara tentang kerenda mayat ini berhubungan dengan fenomena yang terjadi di tanah Jawa yaitu fenomena lampor. Yang dimana juga diceritakan kalau hal ini digambarkan dengan sosok kerenda terbang. Di menara Saidah ini sering sekali muncul wujud dari kerenda terbang atau kerenda mayat dan menghilang secara tiba-tiba di dalam menara Saidah. Kisah ini dialami oleh sekelompok remaja yang mencoba melakukan paranormal activity di sana. Nah, gedung Saidah ini memiliki jumlah lantai 28 lantai, geng. Dan masing-masing lantai tersebut memiliki penghuni. Nah, sekelompok remaja ini mencoba untuk uji nyali atau melakukan paranormal activity di sana sehingga mereka dipertemukan dengan sosok kerenda mayat ini. Di saat mereka memiliki izin untuk melakukan uji nyali di sana, mereka langsung naik ke lift, geng. Tanpa ditemani oleh security. Lalu tiba di lantai 3, saat pintu terbuka, mereka langsung disambut oleh penampakan kerenda terbang di depan lift mereka persis. Di saat itu juga, sekelompok remaja ini langsung terkaget-kaget. Jadi dibayar cash langsung gitu ya, tanpa basa-basi. Ketika mereka ingin menguji nyali di menara Saidah, langsung dipertemukan dengan sosok ini. Dan tiba-tiba kerenda mayat itu hilang, mereka langsung dipertemukan lagi dengan sosok berwarna putih yang tidak jauh berada di kerenda itu. Dan itu menghilang semacam bayangan, geng. Nah, berbicara tentang kerenda, ada apa gitu ya? Apa hubungannya kerenda mayat kok ada di sebuah menara? Ya kan? Aneh banget. Nah, seperti yang pernah kita bicarakan, geng. Berbicara tentang kerenda mayat, ini agak berhubungan dengan yang namanya lampor. Ya kan? Lampor ini tidak semerta-merta berasal dari makhluk gaib biasa, tapi adanya orang yang menuntut ilmu hitam. Jadi tidak heran jika memang kerenda mayat yang dimaksud di sana itu adalah fenomena lampor yang sama dengan di Pulau Jawa. Bisa jadi, karena banyaknya arwah gentayangan di gedung tersebut, jadinya orang-orang yang menuntut ilmu hitam atau paranormal-paranormal atau dukun-dukun yang ingin mencari ilmu hitam, itu melakukan ritualnya di gedung tersebut. Atau mungkin mereka saat ritual mengirimkan energi-energi negatif menuju gedung tersebut gitu ya. Karena bagi orang-orang yang menuntut ilmu hitam, arwah-arwah gentayangan ini bisa dipelihara, geng, sebagai prajurit gitu. Sebagai serdadu untuk menyerang orang lain. Karena misalkan nih, seorang dukun mendapatkan seorang pasien yang meminta untuk menyantet lawannya, misalkan. Para arwah gentayangan inilah yang dikirim oleh dukun-dukun tersebut untuk menyerang sang target. That's why, ini semacam berburu gitu, geng. Para dukun itu berburu arwah-arwah gentayangan untuk dipelihara. Nah, sama seperti kita berburu burung, mungkin berburu hewan-hewan yang bisa dimakan di hutan, atau yang bisa diperlihara gitu. Nah, itu agak-agak mirip kayak gitu. Bedanya, mereka berburu atau memelihara arwah gentayangan ini. Oke, kita lanjut ke kejadian mistis yang pernah terjadi di Menara Saida ini. Yaitu, hantu penunggu lift. Menara Saida ini dikenal dengan lift-nya yang melaju sangat-sangat lambat. Walaupun sudah diperbaiki berkali-kali, bahkan di saat tidak dipungsikan lagi ini gedung ya, sempat direnovasi atau direparasi gitu ya menaranya, tapi tetap aja jalannya lambat seolah-olah overload atau kelebihan muatan. Jadi pertanyaannya, jika hanya ada dua orang di dalam lift tersebut, lalu siapa? Makhluk apa yang mengisi lift tersebut sehingga menjadi sangat berat? Coba menurut kalian apa, geng? Pada akhirnya, ketika diperiksa gitu ya, yang membuat lift itu terasa berat dan tidak dapat bergerak sempurna, dikarenakan adanya sang penghuni atau makhluk-makhluk halus yang ada di dalam lift tersebut. Nah, jadi itu dampak dari hal tersebut ya, geng. Pernah ada seorang karyawan yang dulunya bekerja di Menara Saida ini. Nah, jadi perusahaan wanita ini menyewa satu ruangan di Menara Saida. Ketika itu, dia harus mengambil sebuah barang yang ketinggalan, sampai akhirnya dia harus naik lift agar cepat sampai. Dikarenakan waktu itu sudah jam malam, kondisi perkantoran juga sudah sepi, gitu, geng. Namun anehnya ketika dia naik lift, ketika dia ingin menuju lantai bawah, lift yang dia naiki itu pintunya tidak bisa tertutup, dan lampunya semakin meredup, semacam error. Error yang disebabkan oleh listrik padam, gitu, geng. Lalu akhirnya karyawan ini keluar dari lift, dan dia memutuskan untuk menaiki tangga darurat. Nah, kalau kalian nggak tahu, di tangga darurat itu persis di sebelah lift. Dan biasanya digunakan apabila terjadinya kebakaran atau lift rusak, gitu ya. Nah, kita harus naik tangga itu. Namun ada sebuah kejadian yang sangat aneh, di mana setiap kali dia turun tangga darurat, dan sampai di lantai-lantai berikutnya, lift yang tadinya tidak bisa menutup atau tidak bisa bergerak juga, itu tiba-tiba sampai di waktu yang sama dengan wanita tersebut di lantai yang sama. Jadi, setiap dia turun lantai per lantai, lift itu kayak ngikutin dia. Dan posisi lift itu dalam kondisi pintu terbuka, geng. Anjir merinding ya, geng ya. Serem banget. Nah, menurut kalian apa yang ada di dalam lift tersebut? Coba ceritakan. Oke, kita lanjut ke kejadian lainnya. Yaitu sebuah kejadian hantu penunggu Rubana. Rubana, atau yang sering kita sebut dengan basement gitu ya, ini tidak luput dari makhluk halus yang menghuni di sana. Dari berita yang beredar dan pengalaman setiap orang yang sudah mengunjungi tempat tersebut, hantu di basement penerasa idah ini merupakan hantu yang sedikit ekstrim untuk kategori menampakkan diri gitu ya, di mana dia tidak segan-segan menampakkan dirinya, dan kadang juga mengeluarkan suara tangisan, dan juga sering memanggil nama orang yang datang ke sana. Tidak jarang juga, hantu ini mendekati manusia yang ada di sana, orang-orang yang sedang ujianyeli di sana, dan juga dia bisa mencolek gitu ya, jadi menyentuh tubuh manusia yang sedang berada di basement tersebut. Haduh. Hal terakhir yang menjadi kisah mistis di Menara Saida ini adalah, adanya seekor kelelawar besar yang menghuni puncak Menara Saida. Ini bukan lagi sesuatu yang menjadi rahasia karena kalau maghrib-maghrib kita kesana, kelelawar ini sering sekali menampakkan diri geng. Memang kalau diperhatikan, bentuk kelelawar ini sangatlah besar, benar-benar besar dibandingkan kelelawar pada umumnya. Mungkin secara ilmiah gitu ya, itu adalah sebuah kejadian yang alami ya, dimana sebuah gedung yang tidak ada lagi penghuni, memiliki puncak yang tinggi, lalu dihuni oleh seekor hewan, apalagi hewan yang bisa terbang gitu. Secara pribadi gue juga yakin, gak cuma kelelawar yang tinggal di sana, mungkin ada berbagai jenis burung seperti walet, atau burung gereja, burung pipit, atau apapun gitu ya, pasti juga mempunyai sarang atau bertengger di sana, karena namanya juga gedung kosong gitu. Tapi, menurut kesaksian orang yang sudah pernah mendekati lokasi tersebut, langsung ke puncak menara tersebut, karena penasaran ingin melihat sosok kelelawar yang besar banget itu, dan akhirnya dia bertemu dengan kelelawar itu yang sedang beristirahat di menara tersebut. Namun, betapa kagetnya dia ketika melihat wajah dari kelelawar itu. Wajah kelelawar itu hampir mirip dengan manusia geng. Nah, disitulah tersebar akhirnya cerita tentang, kalau kelelawar itu adalah makhluk setengah manusia setengah kelelawar. Ajar, serem banget ya. Batman berarti ya. Gila-gila. Kelelawar ini dikatakan bertengger tepat di atas tulisan menara Saida. Ini tulisan yang sangat besar ya geng. Dan dikabarkan, pernah beberapa orang melihat kelelawar ini sangat-sangat agresif di hari-hari tertentu. Dan setelah dipelajari dan diperhatikan, ternyata kelelawar ini menjadi sangat ekstrim dan agresif di saat bertemu dengan bulan Purnama. Gila, merinding banget sih. Jadi gimana menurut kalian geng? Apakah kalian punya nyali atau berani untuk mengunjungi menara Saida ini? Atau mungkin sebagian dari kalian sudah pernah melakukan uji nyali di sana? Coba sharing bersama kita di sini dengan cara tinggalkan komentar. Terima kasih telah menonton!